Pada Agustus 2023 Infinix meluncurkan seri ponsel gaming eksklusif untuk pasar dunia bernama Infinix GT 10 Pro Sepertinya ini adalah upaya Infinix untuk bersaing dengan brand lain yang telah lebih dulu merilis seri ponsel gaming Misalnya Realme dengan GT serisnya Xiaomi melalui Black Shark atau Poco dengan seri GT Meski banyak pesaing Infinix GT 10 Pro menonjol berkat penawaran harga yang sangat terjangkau yaitu sekitar 3 jutaan berdasarkan nilai tukar dolar Dengan harga terjangkau tersebut ponsel ini menjanjikan performa luar biasa, kontrol suhu efisien, serta desain dan tampilan layar yang mendukung pengalaman bermain game Infinix GT 10 Pro sebagai debut Infinix di pasar ponsel gaming terjangkau tentunya menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kapasitasnya Ingin tahu keunggulan dan kelemahannya simak ulasannya di video berikut Kelebihan pertama performa super kencang di kelasnya Chipset yang mengotaki Infinix GT 10 Pro adalah Dimensity 8050 pada fabrikasi 6nm chipset ini merupakan hasil rebranding dari Dimensity 1300 Lantaran keduanya punya konfigurasi prosesor yang sama Meskipun Dimensity 8050 berada di bawah Dimensity 8100 dan 8200 namun tidak bisa dianggap remeh karena tetap merupakan kekuatan yang patut diacungi jempol Performa unggul yang ditawarkan oleh chipset Dimensity 8050 membawa inovasi yang luar biasa Bahkan chipset ini dapat disetarakan dengan kehebatan chipset Snapdragon 870 yang terkenal sebagai favorit di pasar ponsel pintar saat ini Perlu diketahui bahwa Dimensity 8050 bukanlah versi kelas menengah melainkan versi rebranding dari Dimensity 1300 yang termasuk ke dalam kelas high-end Meski performanya setara dengan Snapdragon 870 yang biasanya ada di ponsel kelas 5 jutaan Infinix GT 10 Pro dengan chipset Dimensity 8050 Ditawarkan dengan harga hanya 3 jutaan sebuah pilihan menarik Dengan skor Antutu yang mencapai lebih dari 800 ribu poin pada versi terbaru ponsel ini memecahkan rekor performa di kisaran harga 3 jutaan Yang lebih menarik lagi smartphone ini sudah mendukung hardware gyroscope untuk bermain game yang tentunya memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik dibandingkan dengan gyroscope virtual Sebagai HP yang ditujukan untuk kegiatan berat Infinix GT 10 Pro hadir dengan RAM 8GB LPDDR4X yang bisa diperluas secara virtual sebanyak 8GB Smartphone ini juga dibekali storage berkapasitas 256GB pada standar UFS 3.1 Jika kalian familiar dengan fitur air trigger pada Asus ROG Phone tentu mengetahui kalau HP gaming tersebut menawarkan tombol bahu L dan R seperti kontroler Playstation Menariknya Infinix GT 10 Pro juga menawarkan hal serupa Kelebihan kedua desain bodi khas gaming adalah lampu mini LED dan IP53 Bodi Infinix GT 10 Pro tampak mengambil inspirasi dari nothing phone lantaran back covernya yang semi transparan Meski tidak sepenuhnya transparan seperti nothing phone kalian tetap dapat melihat nuansa transparan dengan pola-pola yang serupa Infinix menyebut desain ini sebagai cyber mecha desain memberikan vibe cyberpunk yang cukup kental dan membuatnya terlihat begitu futuristik Di antara lensa kamera belakang terdapat beberapa garis mini LED yang dapat menyala pada kondisi tertentu Saat mengunjungi laman resminya saya mengetahui kalau ponsel dikemas dengan sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air Varian Cyber Black menampilkan bodi belakang dengan dominan warna hitam serta sentuhan warna oranya pada modul kamera Di belakangnya terdapat garis-garis dan bentuk bangun geometris yang tampak disusun secara abstrak Pada varian warna Mirage Silver Body belakangnya bisa berubah warna menjadi agak biru dan pink saat terkena sinar matahari atau ultraviolet Infinix GT 10 Pro memiliki dimensi panjang 162,7 mm dengan lebar 75,9 mm sedangkan tingkat ketebalannya adalah 8,1 mm Ada pun pada bobotnya berada di angka 187 gram Kelebihan yang ketiga layar dengan fitur lengkap Panel layar pada Infinix GT 10 Pro adalah AMOLED sehingga dapat berikan tampilan yang lebih berwarna dan cerah Ukurannya cukup standar di angka 6,67 inci Full HD Plus dan pastinya sudah mengusung desain punch hole Ada dua fitur layar yang bikin pengalaman bermain game semakin seru yaitu refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz Infinix GT 10 Pro juga memiliki PWM frekuensi 1920Hz Untuk mengurangi kedipan saat layar berada di kecerahan rendah Ini tentu akan sangat berguna bagi orang-orang seperti saya yang suka mencuri-curi lihat HP sebelum tidur Agar aplikasi streaming seperti Netflix dan Amazon Prime Video dapat tampilkan konten Full HD perangkat ponsel harus mengantongi sertifikasi layar Widevine L1 Infinix GT 10 Pro juga tentunya memiliki sertifikasi HDR10 Plus dengan peak brightness 900 nits Ini untuk menjaga rentang dinamis layar agar tetap luas sekalipun pada adegan rumit dalam film game atau video Kelebihan keempat baterai besar dengan fitur charging lengkap ada bypass charging Infinix GT 10 Pro menawarkan masa ketahanan baterai yang baik dibekali dengan kapasitas 5000 mAh Hadir dengan charger 45W pada box penjualan Kelebihan yang kelima dari segi kameranya Infinix GT 10 Pro menampilkan keahlian luar biasa dalam fotografi dengan kamera utama 108MP yang menggunakan sensor Samsung HM6 Kamera selfie 32MP pada sisi lain menangkap setiap momen berharga kalian dengan kejelasan yang luar biasa Dalam hal perekaman video Infinix GT 10 Pro menonjol dengan fitur 4K pada 30fps memungkinkan perekaman video berkualitas tinggi tanpa kerumitan Inovasi tidak berhenti disitu dengan fitur stabilisasi video Grow A Ponsel ini memastikan bahwa setiap perekaman video kalian tampak halus dan stabil Yang ke enam dari segi konektivitas Infinix GT 10 Pro menonjol dalam segmen konektivitas menawarkan rangkaian fitur yang menyeluruh dan canggih untuk memenuhi kebutuhan komunikasi modern Ponsel ini menyajikan pengalaman konektivitas yang canggih dan dapat diandalkan mencakup jaringan 5G Koneksi NFC Bluetooth 5.3 speaker stereo ganda dengan DTS Sound Jack Audio 3,5mm Fingerprint in Display Vapor Cooling Chamber USB Type C serta USB On The Go Walaupun tidak dilengkapi dengan speaker JBL Ponsel ini tetap memberikan pengalaman audio yang berkualitas tinggi dan memuaskan Yang ketujuh dari segi harga Infinix GT 10 Pro menghadirkan penawaran harga yang cukup menggoda yakni 3.499.000 rupiah untuk varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB Berdasarkan informasi yang kami peroleh langsung dari sales Infinix Yang menarik harga ini bahkan lebih rendah daripada di pasar India dimana ponsel ini dijual sekitar 3.600.000 rupiah Di Indonesia kabarnya Infinix GT 10 Pro bisa didapatkan dengan harga hanya 3.499.000 rupiah Kekurangan Infinix GT 10 Pro Dengan begitu banyaknya kelebihan yang dimiliki Infinix GT 10 Pro rasanya cukup sulit untuk menemukan celah pada hape ini Akan tetapi Infinix GT 10 Pro tetap punya beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan sebelum kalian beli yakni sebagai berikut Kekurangan yang pertama tidak ada kamera ultrawide Saya mengapresiasi kehadiran perekaman 4K dan 60fps pada 1080p pada kamera Infinix GT 10 Pro Namun yang sangat disayangkan ponsel tidak dikemas dengan kamera ultrawide sama sekali Sensor pendampingnya hanya kamera 2MP depth dan makro yang fungsinya tidak penting-penting amat Fungsi bokeh dan makro masih bisa disimulasikan via software Tapi kamera ultrawide cukup penting agar pengguna dapat melakukan pemotretan pada sudut keluasan lebih tinggi Kekurangan kedua tanpa Gorilla Glass Infinix GT 10 Pro memang punya build quality yang bagus bodi smartphone memiliki ketahanan terhadap percikan air dan tidak mudah rusak walau terjatuh Akan tetapi tidak adanya lapisan Gorilla Glass di layar membuka kesempatan untuk risiko baret dan retak yang tinggi Kekurangan ketiga update software Android HP ini cuma sekali saja Update software ini tidak hanya membawa peningkatan kinerja tapi juga memberikan fitur baru yang tentunya lebih menarik Namun tidak semua produsen smartphone memberikan dukungan pembaruan software yang maksimal Salah satunya adalah Infinix dengan siris GT 10 Pro yang hanya menawarkan 1 kali pembaruan software Dalam hal ini pengguna hanya bisa mendapatkan update hingga Android 14 Padahal beberapa produsen lain seperti Samsung memberikan jaminan pembaruan software hingga 4 kali Nah itulah ulasan lengkap tentang kelebihan dan kekurangan HP Infinix GT 10 Pro dengan harga 3,5 jutaan rupiah Pilihan untuk membeli tentunya tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing Namun tentunya ada beberapa aspek yang mungkin kurang sesuai dengan keinginan sebagian pengguna Semoga informasi ini bisa membantu kalian dalam membuat keputusan yang tepat